Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Oke, kali ini kita berjumpa lagi dengan Mistika Nah, kita kali ini akan membahas tentang perubahan sifat benda Apa itu perubahan sifat benda? Kenapa benda bisa berubah sifat? Mari kita simak materi berikut ini Oke, baiklah, sebelumnya kita lagi part 1 Sudah membahas tentang apa? Sifat benda ya Ada sifat benda itu agak padat, kemudian ada cahit, dan ada gas Nah, di part 2 kali ini Mistika akan menjelaskan tentang perubahan sifat benda Apa itu perubahan sifat benda? Oke, selain dapat berubah wujud, benda itu juga mengalami perubahan sifat Dimana? Yang tadinya roti ya, itu dapat berubah warna kelamaan Kemudian ada besi, besi juga dapat berubah warna atau berubah sifatnya Kemudian ada kayu ya, kayu juga dapat berubah sifat menjadi sebuah arang Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya tentang perubahan sifat pada benda Kita akan lanjut di slide selanjutnya Simak terus ya Oke, yang pertama Disini kita akan membahas tentang perubahan sifat benda pembusukan Apa itu pembusukan? Oke, pembusukan itu diakibatkan oleh bakteri-bakteri pembusuk Dimana bakteri pembusuk adalah mahluk hidup yang sangat kecil Yang dapat menyebabkan makanan itu gusuk Nah, pembusukan ini dapat menyebabkan warna Kemudian bentuk, kemudian rasa Kemudian tekstur juga dapat mengubah Nah, itu disebabkan oleh bakteri pembusuk Nah, disini ada contohnya pembusukan pada buah Buah itu dapat disuk ya, lama-kelamaan karena ada bakteri ya Jadi akan menjadi gusuk Begitupun pada roti dan ikan Nah, kalau kalian pernah lihat ya, mungkin yang paling sering itu kalian jumpai buah yang gusuk ya Buah lama-lama, walaupun diletakkan di dalam kubur atau kubur, dia akan mendusuk Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perubahan sifat benda yaitu pembakaran Nah, disini pembakaran itu membuat benda mengalami perubahan sifat Di mana dia akan berubah warna Kemudian dia bakal berubah bau Dan juga bakal berubah bentuknya Nah, disini kita contohkan ya Ketika kayu kita bakar Dia akan mengalami perubahan yang tadinya kayu dan warna coklat Dia akan mengalami perubahan warna Dia akan warnanya hitam Kemudian dari baunya juga sudah berbeda Bau arang dengan bau kayu ya Selanjutnya bentuknya Kayu ya, itu padat Susah benda dipecah ya Nah, ketika sudah menjadi arang Setelah kita lempar saja Dia akan langsung terpecah Nah, seperti itu Oke, selanjutnya Ada perubahan sifat benda yaitu Perkaratan Ya, atau berkarat Jadi, oke Yang kita sering ngomongnya berkarat ya Di mana perkaratan ada ya Perubahan benda-benda Dia bentuknya Legang Atau besi Atau steng Yang semuanya Dia peras kakak Nah, kemudian dia berubah menjadi ratu Mudah patah Nah, perkaratan ini terjadi Karena waktunya Karena perubahan sifat Dan waktunya Nah, dalam mengatasinya Supaya besi Atau legang itu tidak mudah berkarat Kita bisa melapisi dengan cat antikarat Nah, nafas ya Besi-besi Yaitu harus dicat Supaya apa? Supaya dia awet Supaya dia tidak mudah berkarat Oke Oke, selanjutnya Disini kita akan membahas Tentang perubahan sifat benda Yaitu pelatukan Pernah mendengar pelatukan? Nah, tulis-tulis Pelatukan disini adalah Proses hancurnya benda Karena faktor lingkungan Nah, pelatukan ini Dapat terjadi karena banyak faktor Bisa dari fisika Biologi Dan bisa berhari kini Nah, untuk lebih jelasnya Kita akan mempelajari Apa itu pelatukan Secara fisika, biologi, dan kini Nah, biasanya Pelatukan ini dibagi menjadi tiga Yaitu pelatukan fisika Pelatukan fisika, pelatukan biologi, dan pelatukan kini Oke, kita akan membahas di slide berikutnya Oke, yang pertama disini ada pelatukan fisika Pelatukan fisika, itu disebabkan oleh suhu, kemudian arus air, angin, atau penyumbang laut Nah, contoh dari pelatukan fisika Dapat dilihat di kamar di samping Nah, disini Terjadi Pengcisan pada batu Dikarenakan Kalau adanya ombak aerobial Ombak aerobial terus menerus terjadi Maka, lama-kelamaan batunya itu akan tertukis Nah, selanjutnya Ada tanah Tanah yang berada di lahan yang miring Lama-kelamaan dia akan langsor Nah, begitu juga Batu-batu yang ada di slide Batu antar batu satu dengan yang satu line Terbawa oleh arus slide Dia akan berbenturan Yang akan pecah Dan lama-lama juga akan tertukis Seperti itu Nah, baiklah Disini Ya, ada pelatukan biologis Atau jenis pelatukan biologis Nah, pelatukan biologis ini Itu disebabkan oleh aktivitas manut hidup Seperti sawit Menurut Jamur Kemudian akar pohon Ya Dimana Disini Ketika batu Begitu ada limut Lama-kelamaan batu tersebut Akan rapuh Ya, memakan oleh limut Begitu pun juga Petonggungan yang tumbuh di antara Selah-selah batu Ya, disitu Lama-kelamaan Akar pada tumbuhan Akan Mengalami Besar ya Ya, karena Tumbuhan itunya bertumbuh Dan Mengakibatkan Batu Ya, yang tadinya Sebagai tumbuhan hidupnya Tumbuhan tersebut Akan pecah Nah, maka terjadilah gambar Pada di Samping ini Oke, yang terakhir Disini ada pelapukan kimiawi Apakah pelapukan kimiawi ini Oke, pelapukan kimiawi Itu bisa disebabkan oleh reaksi kimia Dimana reaksi kimia ini Bisa Adanya hujan asam Apa itu hujan asam? Oke, hujan asam itu Dia mengandung Farbon dioksida Nah, farbon dioksida ini Biasanya Dihasukkan dari Pernafasan pada Maksudat manusia Hewan Dan tumbuhan Nah Selain itu Juga Pembakaran Asam dari pembakaran Itu juga mengandung Farbon dioksida Nah, dari Sisa-sisa tersebut Kemudian ada Yang hujan asam Nah, tersebut Yang hujan asam Yang mengandung Farbon dioksida Dan itu Bapak menyebabkan Pelikisan Khususnya Pada batu Selama kelamaan Asam menjadi Rapuh dan Terkukis Seperti itu Baiklah Setiap Pelajaran Pada Episode 2 Kali ini Ya Kita akan Lanjut di episode 3 Nanti Video dari Mistika Jaduh Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati